Baik, saya ingin ke Bang Burhan. Jadi, Bang Burhan, kalau misalnya Anda sudah lama ya mengikuti gaya dari PDIP, kemudian juga Nasdem ataupun Gerindra begitu, Anda melihat kemungkinan besar yang akan diambil oleh PDIP ataupun juga Koalisi Perubahan dan Gerindra begitu, apakah nasional religius atau mungkin seperti apa gambaran Anda, analisa Anda? Kalau Ibu Mega, beliau sangat mementingkan aspek kombinasi Jawa-luar Jawa, Islam Nasionalis, satu karifan lokal lama yang kita punya sejak Orde Lama. Tetapi lagi-lagi, pola sepacam ini kan sangat dinamis, bisa berkembang, bisa berubah, karena yang pertama adalah faktor elektorah. Apakah kombinasi Islam Nasionalis atau Jawa-luar Jawa masih laku atau tidak? Pengalaman 2009 ternyata tidak laku. Pak SBI memilih Pak Budiono, keduanya berasal dari etnik Jawa dan sama-sama berasal dari Jawa Timur, tetapi menang telah satu putaran di 2009. Jadi lagi-lagi satu pandangan, satu keyakinan di mata elit itu harus dinegosiasikan, harus didamaikan dengan kepentingan elektoral. Karena pada ujungnya yang paling menentukan adalah dipilih rakyat atau tidak. Dan ukurannya adalah elektoral. Karena bagaimanapun, sehebat apapun keyakinan atau program suatu capres, cawapres, atau partai politik, itu ujungnya tidak akan bisa diimplementasikan kalau kalah. Oke.